Halo teman-teman soya game anime baru lagi ya namanya adalah anime Dimensions ini ya kalian nyarinya agak susah sih jadi gua akan bantuin kalian lihat di deskripsi gua akan kasih link untuk gamenya kayaknya gua bisa gimana cara nih Wan gimana cara jalan pake apa stick Iya enak loh bisa pakai stick oke tapi sticknya gua cabut oke ya teman-teman ya gue yakin beberapa kali pasti udah udah mainnya game ini ya dan first impression gua good sih kalian bisa lihat airnya the best emang ya ini cara gue untuk melihat game airnya bagus ya lu kita bahkan bisa berenang disini imagine enggak 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 bercanda-bercanda tapi tetep aja grafiknya bagus banget kalian bisa lihat ya GG sih grafiknya bagus dan ini mainnya kalau kalian mau tahu mirip Dungeon Quest dicampur animania temen-temen ya jadi anime-anime kalian bisa lihat nih aku punya karakter banyak banget ya ini ini karakter yang bisa gua pakai ada Killua Renatsu ada Luffy Naruto ada Ichigo gitu ya terus dicampur kayak animania gitu temen-temen kayak ada stage eh bukan stage sih kayak apa ya kayak dungeon gitu lah ya kita ngelawan-lawan musuh dalam satu map gitu nih kalau kalian lihat di play temen-temen terus ada create nih ya join sama create nih mirip banget sama animania sih temen-temen ya jadi ada Titan Dimension ada Demon Dimension ini setahu gua baru dua sih mungkin nanti akan ditambahin lagi tapi untuk sementara masih dua dulu oke ya game ini kece sih untuk animasi segala macam kalian bisa lihat nih ini 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 karakter gua R15 campuran sama R6 ya wan ya yoi kalau pakai pedang R6 tuh lihat tangannya tapi pas lompat jadi R15 aja yaudahlah ya disini yang unik lagi temen-temen ada sistem cards temen-temen ya nih kalian bisa lihat nih card ini card ini istilahnya kayak buff lah untuk karakter kalian ya jadi card-cardnya itu kayak apa ya bilang nggak ya kayak orbs ya wan ya kayak orbs di STD tapi orbsnya ini temen-temen kalian bisa nyari nyarinya tuh gampang dan lihat apa nih epic gua dapet yang epic lagi ya sih emu anjir oke ya jadi ini ya ini cara gimana jelasin ya susah sih cardnya kayak gini-gini temen-temen ya nih kalian bisa baca tuh ya dia nambahin attack nambahin health terus oh ya ada gacanya temen-temen ada gacanya dimana gacanya bukan kayak roll biasa kalau kayak roll biasa kan bisa kan roll terus nge-spin nah itu itu gacanya nah ini gacanya beda temen-temen dimana kalian mesti nge-upgrade supaya ngebuka sub-sub yang disini nih ini ntar dia kalau misalkan udah level 5 contoh-contoh ya ini gua buka sampai level 5 bisa nggak sih 1 2 3 4 5 oh mantap critical damage 15 nah itu gacanya disini temen-temen kadang-kadang dapetnya jelek kayak cuman gold xp kadang-kadang dapetnya bagus kayak health regen critical damage critical change itu bagus banget sih lagi soalnya nih gua pengen lanjutin lagi sampai 10 please bagus dong please bagus dong jangan gold dong jangan gold jangan xp please apa regen nice nih bagus banget anjir ini gue equip lanjir sumpah ini bagus ya temen-temen ya nih kalau kalau dapet yang kayak gini ini bagus nih kalian langka nih 15 masih bisa ya kita coba 15 please bagus please 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 critical critical change attack 6 iya ini bagus banget tuh anjir pilih gue dapet kartu bagus banget attack 28 health 128 HP regen 29% critical damage 15% attack 6,9% woi ini bagus banget temen-temennya gacanya di situ ya gacanya di situ jadi kalau kalian dapet yang bagus ya udah dan untuk karakter kita sendiri karakter kita sendiri tuh ya ada banyak sih kalian bisa lihat di sini nih karena ada kostumnya tuh kalian ke ada shop nih ya karakter banyak banget ada ada Artoria ada Gojo ada Megumin ya ada Rimuru ada Todoroki ada Zenitsu ya banyak lah pokoknya temen-temen ya dan beberapa karakter kalian bisa dapetin dari sini sih contohnya nih kita mau main yang mana Wan Demon Dimension lah ya Demon Dimension kita main yang hard kita main yang hard nggak usah hardcore ya hardcore lebih bagus karena bisa nambahin drop tapi nyawa kita cuma satu kalau kita mati udah mati ya jadi kita nggak usah hard lah kalau nggak nightmare tapi nggak usah nggak usah hard gimana boleh oke kita dapetin akaza temen-temen ya kalau kayak gini nih reward kalian bisa lihat rewardnya nih temen-temen ya ini kalian bisa dapet akaza nih yang kayak begini nih tapi bukannya kayak gini kalau akazanya yang kayak begini ini kartu tapi kalau akazanya kayak begini nah ini karakter temen-temen nih kalian bisa pakai nih ya yang pokoknya awal-awal yang paling kecil eh bukan paling kecil sih apa ya yang paling kecil tetep kartu sih sebenarnya Wan yang legendary legendary main dari ini pokoknya yang paling paling awal deh temen-temen paling atasnya nah itu 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 karakter kalian bisa dapetin kayak gini nih Itadori dari Jujutsu Kaisen ini ada Asta gue pengen dapetin akaza dulu oke ini gua create aja ayo masuk kan udah buat nice go kita start ya temen-temen kita lihat nanti dalamnya kayak gimana ini karakter karakter-karakter yang gue pakai sekarang ini Asta temen-temen jadi ini lumayan bagus sih nanti gue soke-soke let's go start oke temen-temen ya ini dalam gamenya kayak gini ya ini mirip kayak animania dimana kalian harus ngelawan musuh-musuh kayak begini ya ini sekalian kita showcase aja mah amai amasi ini temen-temen Asta ya Aduh sakit banget buset Oke skill pertama black black slash ya kayak gitu temen-temen tuh gigi sakit sih Aduh Oke ini gue yakin pasti kalian udah rada mengerti ya temen-temen kalian nggak boleh nginjek yang merah-merah itu kalau musuh yang ngeskill dia ada merah-merah temen-temen ya dan kalian nggak boleh nginjek itu sih di sini bosen enak banget temen-temen ini sumpah ini gambaran game yang pengen gue buat banget sih sebenernya sih meteorite tuh meteor kayak gitu ya oke meteor kayak gitu disini aman sih untungnya kita nggak bisa mati jadi tenang aja oke untuk skill ketiga black hurricane ya kayak jadi jadi tuh jadi Balmone jadi Balmone bisa kayak gitulah black meteorite emm asusnya pertama day gila gg sih ini Asta lumayan lumayan gg sih temen-temen itu si mochan pakai gojo lagi bener-bener black divider hmm mati kan kalian kalian iya gue juga mati kalian bisa lihat barusan kan temen-temen ada apa ada tulisan Invincible itu sama kayak di animania kalau di animania itu namanya iframe ya atau apa sih gue lupa namanya iframe kan ya iya iframe kalau nggak salah di animania namanya iframe nah kalau disini sama aja temen-temen ya istilahnya itu iframe-iframe juga gitu mainnya ya gini kalian bisa lihat efeknya gila bagus ini game sumpah gue jarang banget lihat game kayak gini temen-temen makanya gue sangat-sangat antusias gitu ya dan kalian bisa lihat pemainnya nyampe 40 ribu coy imagine untuk game baru loh ini temen-temen baru keluar gila bahkan lebih anime fighter gitu kan yang baru juga tuh aduh anime fighter itu gimana ya lu masih main main anime fighter enggak kalau udah ada ginian udah lah ya udah lah udah udah gaming lah ya ini ya ini kita bisa mainin selagi kita nunggu anime legend lah temen-temen istilahnya kayak gitu ya kalau kalian bosen aduh nggak ada game anime baru akhirnya ada game baru kan di roblox iya kalian kalian nunggu nunggu STD aduh bosen main apalagi block fruit bosen main GPO bosen yaudah coba aja satu game ini menurut gue wotit sih temen-temen karena enak banget sumpah bagus banget animasinya kece terus gameplaynya juga kece banget kalian lihat kita fluid banget anjir sumpah animasinya bagus banget anjir sumpah cuman sayangnya temen-temen ya efeknya kan kalau misalkan musuhnya nyerang itu kan dia ada kayak tanda-tanda dia mau nyerang temen-temen yang merah-merah itu ya Nah itu kalau rame nah itu susah jir lihat aja jir kadang-kadang kurangnya disitu itu doang si jir pusing itu mati itu gua imagine untuk kita nggak hardcore aja kalau hardcore kita udah gagal dari tadi nih udah gagal gaming dari tadi susah lu imagine padahal kita level lebih tinggi loh 28 ya ini 26 kan ya Iya tapi masih susah anjir ini gue tadi Rimuru mati lagi kah dia pakai gojo dari lalu pak lembek banget iya gua lembek banget dari gua cuma 270 gua nggak ngerti dah kayaknya ini gua tuh kalian bisa lihat nih ini sekarang kita lagi lawan bos temen-temennya anjir gojo gigi banget itu bosnya kita nggak boleh sampai kena cuy kalau kena udah pasti sakit banget ya eh airnya gimana skillnya sekarang kalau berdua enak temen-temen kita bisa ngebaca skillnya dia tuh tuh ya gampang ngebaca skillnya nah kalau rame-rame itu nggak kelihatan yang merah-merahnya Iya Oh nggak kena dan kalau ngelag temen-temen itu kena itu 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 kayaknya ngelag yang tadi ya tadi gue kira tuh hitboxnya kayak nggak jelas gitu temen-temen kan gua udah gua udah di luar merah-merah kena damage dia jelas banget sumpah ternyata itu gua ngelag kalau kalian ngelag ya ya bakal kena gitu ya kalau kena gaming Iya ini ini gua pengen dapetin Artoria sih nanti temen-temen art 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 kalau enggak Megumin gua usah meninggal bener-bener antara antara Artoria sama Megumin si Seba dan Megumin temen-temen ya kalian komennya di bawah temen-temen mana menurut kalian paling bagus gitu antara Megumin sama siapa Seba atau mungkin gua akan ambil jenitsu atau Todoroki karena itu karakter yang 1600 harganya dia gg-gg sih temen-temen meninggal lu Black Meteorite wait one AFK kah enggak 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 die tebel banget sumpah darah ya pandah lah mukul cuman 70 70 anjir Aos pernah gaming lah utra maut kematian Black Defender oh shit oh shit Dargo satu imagine Dargo satuan satu gila gila animasinya GG sih temen-temen gua gua rekomen kalian sih buat main ini selagi kalian nungguin gitu kalau kalian cuma mau main anime jen gitu yang bagus-bagus ya nah main ini dah ini bagus sih menurut gua stage-nya bagus gitu ya ditata dengan dengan bagus gitu kalau animenya sorry tuse ya animenya sedikit kaku nggak kaku juga sih sebenernya apa ya nggak enak juga iya nggak fluid gitu kalau kita ngomongin nggak fluid ya fluid itu kayak ya nggak kaku sih bener ya kalau ini kan kalian bisa lihat ya bagus banget nyerangnya bagus banget skillnya GG gaming gitu kan tuh animasinya keren bukan ngejelekin animenya ntar gua dibilangin ngejelekin lagi enggak gua juga main gitu bagus animenya ya cuman kalau dibandingin sama ini ya jelas gua bakal milih ini gitu ya jelas gua mati mulu anjir sumpah susah banget pak sumpah banget asli ini gua pikir kalian kalau baru pertama kali main itu kelihatan gampang guys apa nih begini doang gampang oh iya gila udah sampai sini susah banget pak nggak bohong padahal padahal kelihatan-kelihatan loh itu loh tuh kayak sebenernya tuh gampang gitu loh kelihatan musuh mau nyerang kemana gitu tapi tetep kena anjir tetep kena ditampol-tampolin sumpah nih lawan boss rakyat lawan akaza temen-temen ya darah 40.000 imagine what what oh kalau kalau orang yang makin banyak anjir sakit banget kalau orang yang makin banyak dia makin sakit ya iFrame uh untung gua iFrame barusan sumpah untung gua iFrame temen-temen ya kalau nggak gua mati tuh anjir Black Hurricane jadi Balmonde Gaming oke let's let's awas awas meninggal jadi debu aku jadi debu ibu eh siapa tau gue abis ini dapet akaza biasanya kalau gue ngerekam hokinya gede wan iya semua gede biasanya wait awas ini ya akaznya ribet nih temen-temen boss paling ribet nih anjir eh nggak sih sama yang pertama tuh ribet juga tuh anjir kolosal titan dajur tuh udah luas gede lagi enak sih kolosal titan begitu ngeluarin aroma bau ibu bau bawang lagi gua mati lagi anjir di sini bossnya nggak ngejar loh kalau ngejar iya nah itu dia yang yang game gua membuat temen-temen ini dia nanti nggak akan ada merek-merek kayak gini nih jadi kalian masih bener-bener pelajarin anjir gede nggak sih wan apa kesusahan ya buat bocel-bocel gila nggak apa-apa GPO halo oh iya GPO bener juga ya kayak gitu temen-temen gue pengen kayak gitu kalau ini kan masih kayak kelihatan gampang gitu kan ada ada kelihatannya kan gue pengennya bossnya pertama gerak abis itu dia nggak begini gitu nggak 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 kelihatan gitu dia mau nyerang kemana menghilang aku ini berikian ini jendara gua cuman damage gua cuman sakit banget buset santai dong akaza buset nih meninggal hilang literally gua hilang itu temen-temen ya gila gua mati berapa kali coba dalam satu video nih nggak jelas emang sumpah dalam satu video mati berkali-kali gitu kan pedang asap pedang pedang demon ya Aoskoy masih kena dong masih kena dong dia geraknya cepet banget ya banget cepet banget anjir sumpah kalau kalau boss-boss lain nggak secepet ini guys itu dia cepet banget oke oke bintang lagi sekarang bintang lagi bintang lagi satu dua sebenarnya kalian gampang sih buat pelajarin temen-temen ya cuman kalau bareng-bareng tetap aja nggak kelihatan itu tuh kalau kayak gitu lagi ngebuff tuh temen-temen tuh ini akaza salah satu karakter favorit karena dia bisa ngebuff cuy yang paling favorit sih Asta kalau yang gratis-gratis ya Asta sama Kilwa Asta Kilwa sama ini akaza nih yang paling favorit ya karena entah kenapa OP banget gitu tiga karakter itu anjir OP banget yang satu bisa ngebuff yang satu infinite cooldown nggak jelas eh bukan infinite cooldown apa ya cooldownnya nol literally nggak ada cooldown anjir sih Kilwa itu yang ini Asta gua nggak ngerti nih kenapa dia bagus banget ya Oh damage-nya sakit mungkin kali ya Demi gua bisa bisa nyamain sama lu wan nggak sih setengahnya anjir setengahnya sih setengahnya jauh 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 ya gojok karakter 1600 guys help ini karakter gratis gitu ya bilang kau yes GG menang kita dapet nggak nih please dapet dong please dapet dong please dapet dong please dapet dong nggak dapet sedih dapet kan bagus ijo pink yes ijo anjir cek lagi anjir sedih banget nah ini kalau live sama kayak animania guys live dia nggak ke VIP anjir dia ke public kocak anjir sama kayak STD juga begitu kan kayaknya nggak bisa deh kalau di Roblox ya kayaknya nggak bisa deh kayaknya nggak bisa deh nggak bisa deh kayaknya ini Pak blogspurt oh iya blogspurt bisa ya eh tapi blogspurt kan nggak pindah dia kalau abis rate blogspurt nggak pindah nggak pindah server maksudnya tapi kalau misalnya anime dimension dibikin kayak blogspurt gitu nggak pindah server bagus ya oh itu lebih bagus lagi sih mungkin dibikin satu tempat lagi gitu jauh gitu ya jauh 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 tempat ya lah iya anjir mungkin future update future update oke ini kita lihat-lihat dulu di mapnya ada apa temen-temen ada time challenge sih time challenge kalau nggak salah buat nyari kartu ya wanya buat nyari kartu-kartu kayak gini temen-temen nih jadi ya kalian emang disini yang paling susah untuk ngegrinding bukan karakternya cuy tapi kartnya kalau menurut gue ya kan ya yang susah tuh nyari yang susah tuh nyari kartnya temen-temen kalau nyari karakter gampang ya kalian nabung aja nih duit gue udah 900 sekarang nabung buat artoria berapa sih 1.600 ya paling 3-4 hari aja udah bisa dapet ya nyelesain quest yang disini nih nih kalau kalian kelarin daily quest ini dia dapet gem juga temen-temen nih kita ngomongnya apa gem aja kali ya dapet gem juga iya nah kalian bisa ya bisa buat beli ini gitu kan makanya karakter tuh nggak susah gitu ngegrindingnya yang susah tuh ini karena ini butuh gacha cuy kalau kalian hoki kayak gua dapetnya bagus semua nih ini hoki banget anjir sumpah ini hoki banget sih nggak ngotak sih gua bakal ilangin yang ini kayaknya nih ini kan dia gold HP regen nah ini gua unequip aja ini lebih bagus nggak ngotak gitu kan anjir hoki banget gua nah kalau kalian mau nyari yang GGGG kartunya nih ke time challenge tapi ini susah dia harus ngalahin 200 ya man ya iya 100 dapet 1 kartu oh setiap 100 dapet 1 kartu oke 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 yang 200 iya yang 200 tuh questnya kalau nggak salah iya kalau nggak nggak salah questnya 200 itu gachanya maksudnya dapet yang epic gitu-gitu kan iya itu cuma epic uncommon atur aja disitu nggak apa-apa bisa mau nyoba tapi kelamaan ya videonya udah kelamaan udah 16 menit nah itu ada kayak chance-nya gitu oh iya kita coba lihat temen-temen ya kita coba lihat oh oke ya kalian bisa lihat nih ya temen-temen ya ada 45% ada 6% ini oke-okean sih dan katanya ini bagus banget iya ini kayak infinite sih jadi kayak sama kayak sumpah ini mirip kayak animania jadi kalian musuh akan datang terus-terusan kalian lawan sampai kalian nggak bisa lawan aja record lu berapa? ada waktunya 10 menit kalau nggak salah gua cuma 200 anjir 233 sedih nggak? lu berapa? gua 361 puset imagine semakin kembangan tuh semakin susah musuhnya iya lu pake rimuru help 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 saya pake Asta saya pake Asta oke temen-temen ya itu aja untuk video kita kali ini namanya Anim Dimensions kalian cek di deskripsi untuk gua kasih link-nya temen-temen ya oke ya itu aja untuk video kita kali ini thank you buat Mochan udah temenin gua untuk main Anim Dimensions ya ini tadi ini kita tadi udah sekalian pake sama Asta temen-temen ya sekalian sukesin si Asta ya GG si Asta GG si gua ini kok berenang kayak ikan mana? lu dimana? itu banget berenang kayak berenangnya lumba-lumba lumba-lumba nani yaudahlah oke temen-temen like jika kalian suka video ini dislike kalau kalian nggak suka subscribe jika kalian mau nggak usah video nggak apa-apa kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye bye-bye yaudah 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 yaudah